Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tandang Ustadah Mumpuni Andaya Yakti ini sudah hampir siap 100% dan tampak ini banyak petugas berjaga-jaga dan informasinya kerja bagi sudah dilakukan sejak tadi pagi kita akan lihat suasananya dan Bapak Ibu tidak usah khawatir insya Allah nanti tidak akan kejan dan kelihatannya tapi kelihatan mendung di pagi hari cerah ini sudah bisa menyelesaikan pekerjaan kemudian sore tadi sempat mendung tetapi tampaknya ini mendungnya berpendar dan insya Allah nanti malam bisa dilaksanakan. pengajian secara sukses sekalian ini suasana di sore hari ini Bapak Ibu bisa melihat ini tampak ramai ini para petugas yang mau memasang baliho adanya pengajian akbar kemudian kita lihat juga suasana di depan sana ini di panggung ini masih banyak dipersiapkan termasuk nanti persiapan porsi persiapan halaman apa ya di bedrop untuk panggung utama dan sebagainya mungkin kita akan melihatkan pada Bapak Ibu sekalian suasananya seperti apa sehingga Bapak Ibu yakin nanti kalau datang ke sini bisa mengakses beberapa jalan salah satunya lewat barat RSUD kemudian lewat samping Balai Kalurahan kemudian kalau dari barat bisa melewati jembatan seperti ini jembatan bambu yang dipadukan dengan cakap besi dan juga dipadukan dengan bambu itu ada di sisi barat ini suasananya Bapak Ibu sekalian tampak sangat luar biasa dan Bapak Ibu bisa melihat akses disini sangat mudah untuk dilakukan dan ini Bapak Ibu bisa menonton dari banyak sisi karena tempatnya ini sangat terbuka terbuka nah nanti kita lihat informasinya ada berapa layar masih yang mau dipasang lima ya sebelah mana saja infonya di lapangan ada empat kemudian di luar satu Oh itu ya sudah terlihat itu ya Nah Bapak Ibu sekalian dua yang satu sudah terpasang di dalam utama dalam utama yang sisi utara Balai Kaluran Oh iya 1 2 3 4 kemudian 5 kalau sisi sini enggak ada ya tapi mungkin sudah terbuka ya yeh makasih mas infonya Mas siapa Mas dengan Triantara ah Mas Triantara salah satu panitiannya juga ya makasih kita lihat Bapak Ibu sekalian nah kalau nyebrang bisa lewat sini saya kira ini sudah cukup aman Bapak itu bisa menyebrang ke sini cuma nanti kalau nonton tidak di atas jembatan tapi harus apa menyebrang sehingga Bapak Ibu bisa merasa apa ya merasa aman dan nyaman nah Bapak Ibu sekalian ini posisinya para penjual sudah berbondong-bondong ini termasuk penjual ya hahaha dari mana hasilnya overwatch Oh jualan apa Oh celok ya poe celoknya dimana-mana hahaha pasti anak-anak suka nah kita lihat Bapak Ibu sekalian konsumsi dalam bentuk dus ini sudah juga dipersiapkan ini mungkin untuk apa eh tamu-tamu yang pertama ya yang diundang yang beruntung ini masa juga orang sini atau penjual Oh yang yang nunggu ini nanti nah Bapak Ibu sekalian yang siap-siap aja datang lebih awal mungkin jam 5-6 biar dapat tempat duduk yang di depan ini ada ratusan mungkin bahkan bisa bisa lebih dari seribu ya di termasuk nanti di sisi barat juga di sana disediakan ada pintu masuk dalam bentuk jembatan tapi karena sana airnya cukup deras ini katanya kentir dua kali tapi enggak papa tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini kondisi lapangannya lihatannya tidak terlalu basah dan nanti malam kalau nanti apa tidak hujan Insyaallah tempat ini akan terasa nyaman Nah kita mungkin sedikit mendekat ke lokasi tentu ini menjadi apa sesuatu yang luar biasa untuk diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di lapangan Karangsari ini tempatnya luas dan Bapak Ibu nanti bisa memilih pandangannya sangat terbuka dan disana sudah dipasang beberapa layar yang jauh dari apa ya jauh dari panggung itu bisa melihat di layar itu informasinya ada lima tempat ya itu sudah dipasang 12 kemudian di sisi selatan mungkin ada sisi lain di sisi persana sehingga bisa terlihat nah Bapak Ibu sekalian ini panggung utama masih dalam proses pengerjaan tampak ini ada alunan musik mungkin ini sebagai apa ya sebagai bagian dari upaya menyemangati masyarakat untuk datang ke sini nah kita lihat ini eh listrik kemudian mungkin beberapa kelengkapan lain termasuk meja korsi di sisi sini sudah dipersiapkan nah yang perlu kita perhatikan nanti ini tentu untuk apa untuk panggung utama ini sudah terlihat ada bedropnya cuma disini memang agak basah sedikit ini ada bedropnya tertulis pengajian umum dalam rangka hari peringatan hari ulang tahun ke-8 ketiga sendang pakori sedekah widang panas Kopat Karangsari bersama Ustadz eh mumpuni handai ayak di dari Cilacap yaitu tertulis kokap 15 apa Kopat 15 November 2022 atau 20 Robiul alam awal a Robiul akhir 1444 hijriah ini Bapak Ibu sekalian kita lihat mungkin Jackson sistem dan beberapa kelengkapan lain ini tampak apa betul-betul baru dipersiapkan dan kita lihat Bapak Ibu sekalian ini persiapan para panitia juga siap di sini sehingga dipastikan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar nah ini Bapak Ibu sekalian suasana yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sekali lagi Monggo silahkan dari manapun dari luar daerah luar pulau Progo yang berkeinginan mengikuti pengajian ini bisa hadir dan datang disini dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan ini persiapan di sore hari sekitar pukul 4 apa 16.30 menit di lapangan Karangsari tempat diadakan pengajian akbar yang diselenggarakan oleh Sedang Pak Kori Sedekah Wedang Panas Kopat Karangsari dan ini mengundang Ustadah Mumpuni Handayaya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh